Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas gue di pagi hari di rumah sederhana di dapur yang belum beres ya seperti ini ya teman-teman keadaan dapur Akuma setengah jadi ya bisa dibilang seperti itu tapi Alhamdulillah si Akuma bersyukur aja dan ini aku mau bersihin rak piring jadul aku nih aku tuh belum punya rak yang kayak teman-teman punya ya teman-teman Akuma seperti ini raknya juga masih jadul pokoknya kayaknya rumah aku maserba jadul ya teman-teman tapi enggak papa ya teman-teman disini di video kali ini aku mau share nih tiga manfaat menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai lagi nah disini tuh aku tadi udah beberes sih piring yang kena debu banyak debu sekali ya teman-teman dan aku juga singkirin nih barang-barang yang udah enggak kepake pokoknya banyak sekali barang-barang yang sudah enggak kepake oke nah disini tempat truk aku ya kemarin sih aku simpan di luar gitu di dapur cuma debunya tuh banyak ya teman-teman jadi aku mau masukin dulu lagi di area dekat meja makan ini dan ini sekalian aku tuh mau buang-buang benda yang udah enggak kepake gitu ya teman-teman pokoknya banyak sekali benda-benda yang rusak aku masih simpan dan itu mau aku buang aja sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe apa kabarnya nih teman-teman semoga kabarnya dalam keadaan sehat, walviat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan aku juga mau ucapin untuk teman-teman yang baru bergabung terima kasih banyak yang udah like, komen, dan subscribe-nya dan ini aku mau berbagi manfaat ya tiga manfaat menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai yang pertama adalah mencegah adanya binatang atau serangga yang mengganggu dan berbahaya barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai dan bertumpuk di ruangan atau di rumah ya atau di gudang dapat beresiko munculnya binatang melata atau serangga yang mengganggu dan berbahaya seperti ular tikus atau nyamuk ya nyamuk berdemam berdarah atau kecoa aku juga pernah ya teman-teman kemasukan ular atau apalagi tikus maya sama kecoa itu hampir tiap hari kayaknya ada tapi sesering aku usir gitu ya pakai alat untuk tikus itu sebab binatang atau serangga tersebut mungkin mengganggu aktivitas atau bahkan bisa mengancam nyawa dari keluarga kita ya teman-teman makanya kita harus buang-buang benda yang udah gak kepake yang bisa menumpuk ya teman-teman dan yang kedua menyingkirkan barang-barang di rumah yang sudah gak kepake adalah rumah menjadi lebih luas ya teman-teman kita jarang barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai memakan tempat atau ruang yang tidak sedikit ya teman-teman jika barang-barang tersebut berukuran besar akibatnya rumah juga yang luas pun menjadi terasa sempit ya ruangan akan terasa luas dan kita pun akan lebih leluasa jika perabotan yang gak kepake sudah kita buang kita tidak akan merasa terganggu dengan barang-barang yang sebenarnya sudah tidak kita butuhkan ya teman-teman dan yang ketiga juga mencegah bertumpuknya debu ya teman-teman barang-barang yang sudah tidak terpakai biasanya akan kita tumpuk dan jarang dibersihkan ya teman-teman nah seperti yang aku punya ini ya seperti sepatu nih belum aku buang nanti aku mau buang-buangin yang sudah gak kepake dan udah sempit gitu ya teman-teman pokoknya sangat akan mengganggu kesehatan dan pernapasan ya untuk ruangan menyingkirkan barang-barang tersebut akan membuat ruangan menjadi lebih bersih dan mencegah bertumpuknya dubu di rumah kita dan itulah tiga manfaat membuang benda-benda yang udah gak kepake ya teman-teman ayo teman-teman semangat untuk bersih-bersih rumahnya ya nah ini aku juga baru ada mood aja nih kemarin aku rumah aku ini berantakan ya yang di area ini karena dulu pas aku lagi rapihin tangga aku dibawahnya kan belum diaci gitu ya teman-teman jadi semuanya dikeluarin dan alhasil rak piring ini aku masih simpan di belakang dan ternyata di dapur tuh kan belum di pelapon ya teman-teman banyak sekali debu dan baru sempet sekarang nih aku masukin lagi ke dalam dan ini juga aku rapi-rapiin yang ini sisa kopi-kopi masih sedikit aku satu-satuin ya tadi jadi biar agak rapih gak banyak barang-barang yang berserahkan oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semoga teman-teman terinspirasi ya dari video aku ini dan bisa menerapkannya ayo teman-teman buang-buang benda yang udah gak kepake atau kita bisa kasih ke orang-orang terdekat yang membutuhkannya ya teman-teman kalau udah rusak sih mending jangan dikasih ya teman-teman malu aja gitu kalau mungkin kalau ada wadah-wadah yang masih bagus gitu ya masih bisa digunakan bolehlah kita kasih jangan terlalu banyak menumpuk-numpuk benda dan ini aku juga mau buang nih bekas botol marjan aku biasanya sih simpan gitu tapi sekarang aku mau buang aja deh terlalu banyak ya teman-teman itu gak aku pake-pake malahan aku sekarang lebih suka beli botol-botol aja yang ada di pasar di online shop juga botolnya lucu-lucu ya teman-teman sekarang emang murah-murah juga dan kalau ada itu masih ada botol pantai ya teman-teman itu aku gak buang simpan aja satu buat kesawah gitu ya karena suami aku sering kesawah kalau lagi ada di kampung jadi suka butuh buat air yang mineral gitu ya buat bawa banyak gitu dan ini aku juga langsung lap-lap aja ya teman-teman karena sangat berdebu aku sampai beberapa kali ngelap-ngelapnya dan bersihinnya dan ini aku juga udah geserin ya sirak sepatu di area sebelah sini aja ya teman-teman aku pengennya sih kalau udah dapur udah rapi pengennya sih di kebelakangin aja ya sirak sepatu karena mengganggu aja gitu ya mengganggu pemandangan tapi mau gimana lagi ya teman-teman kalau di luar sepertinya berdebu sekali dan ini alhamdulillah udah selesai ya beberes di area meja makan dan rak piring ini dan ini benda-benda yang tadi berdebu ya udah aku cuci nih sekalian aku juga cuci si tong sampah udah beberapa minggu aku nggak cuci banyak sekali ya di yang dicuci karena emang penuh dengan debu gitu ya teman-teman dan ini aku mau aku juga mau goreng uli ya teman-teman tips dari aku cara menggoreng uli aku pakai terigu gitu ya setelah dipotong-potong ditepuk-tepuk ke terigu dibuling-bulingin gitu biar nggak lengket dan langsung aku goreng gitu maaf ya teman-teman videonya nggak memanjang gitu aku kayaknya megangnya tuh keburu-buru gitu nah ini dia udah selesai nah lihat ya teman-teman nggak lengket dan terpisah seperti ini oke teman-teman sampai disini dulu untuk video receh dari aku terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih